Hai semuanya Assalamualaikum apa kabar kalian semuanya semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan kalau kalian sakit juga cepet sembuh ya terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video aku ini dan aku juga minta dukungannya ya guys dengan cara subscribe aku dan aktifin juga loncengnya agar channel aku ini bisa berkembang semoga Allah selalu membalas kebaikan kalian terima kasih jadi di video aku kali ini aku akan home tour aku akan home tour rumah aku ini rumah aku rumah subsidi ya di daerah Tangerang ukuran 30 per 60 ini rumah aku sebelum dibangun ya jadi depannya itu belum ditutup dan belakang juga masih kebuka belum ditutup gini yang ini rumah aku yang sekarang udah ditutup depannya seperti ini tampak depannya ya sudah aku pagar dan aku juga ada paga tembok kayak gini modelnya kayak gini ini lebarnya 6 ya guys terus panjang rumahnya itu 10 jadi 60 sekarang kita masuk aja ke terasnya nah ini ya guys teras rumahnya seperti ini sederhana aja tapi aku sangat nyaman aku bersyukur banget aku ini jemurnya di dalam ya guys biar enggak repot kalau misalnya hujan-hujan gitu dan ini sengaja juga aku tutupnya full enggak tutup setengah karena aku ngeliat tetangga aku tuh kalau lagi hujan itu anaknya suka tiba-tiba lari keluar tuh suka jatuh ngegeledak gitu jadi yaudahlah aku tutup aja kayak gini dan itu yang di lantai yang warnanya abu-abu keramika abu-abu itu itu panjangnya 4 meter ya guys lebaran 3 meter cukup lah kalau untuk mobil kecil-kecil mah ya walaupun aku belum punya ya siapa tahu aja nanti punya ya guys namanya berharap enggak papa nah kalau yang di keramik putih ini ini tuh di depan kamar aku ya dia ukurannya 3x3 lebaran 3 meter penjangnya juga 3 meter selanjut aja sekarang kita mau ke ruang tamu ya nah ini ruang tamu aku seperti ini guys ini ruang nonton TV sekalian ruang bermain anak aku ya jadi aku kasih playmate kayak gini buat anak aku main biar dia itu nggak dingin dan juga kalau jatuh-jatuh nggak sakit seperti ini nah ini yang dulu ya guys pertama kali aku tinggalin tuh masih kayak begini isinya tuh cuma TV sama meja ini doang nah sekarang udah kayak gini Alhamdulillah aku bersyukur bagaimanapun apapun yang kita miliki kita harus tetap syukur ya guys ini ukuran ruang tamunya juga 3x3 ya dan keramiknya juga ini nggak aku ganti ini keramik bawaan dari developernya keramik biasa ukuran 30x30 dan keramiknya juga agak kurang bagus ya karena dia tuh warnanya itu kadang-kadang suka ada bercak-bercak dan juga kadang suka gompel-gompel gitu kalau di lembab nah disamping ruang tamu ini kamar ya guys kamar depan sama kamar belakang dua kamar ini juga udah ada dari sananya dari developer udah dua kamar Alhamdulillah jadi nggak usah bikin lagi kamarnya dan di belakang ini tuh ada bekas kusen jadi dulu tuh ini ke arah pintu belakang ya guys jadi belakang itu masih kebuka belum ketutup kenapa kusennya nggak aku bongkar aja ya aku sesuaikan aja ya sama dana yang ada jadi dananya belum ada jadi ya udah lebih ini aja dulu untuk kamar dan ruang tamunya nggak ada yang aku ubah-ubah ya guys nah yang depan itu aku uruk jadi lebih tinggi daripada di dalamnya jadi kalau masuk ke dalam itu malah turun tapi nggak papa Alhamdulillah nggak pernah banjir sekarang kita masuk aja ke kamar ini kamar aku seperti ini ukurannya 3x3 juga sama seperti ruang tamu ini kasur aku ukuran 160x200 masih ada ruang sisa untuk sholat nah kalau yang ini kamar kedua aku kamar kedua aku belum dipakai ya guys jadi masih buat naro-naro barang aja kayak gini karena anak aku kan masih bayi ukurannya itu 3x2,5 jadi panjangnya itu 2,5 ya guys lebih kecil tapi Alhamdulillah nah lanjut sekarang kita tuh ke dapur kayak gini dapurnya ini dapur yang udah aku buat ya guys tadinya tuh nggak ada dapur dari developernya jadi waktu dulu aku tinggalin setelah nikah dapurnya itu aku di kamar kedua jadi kamar belakang tadi itu aku jadiin dapur seperti ini ya guys penampakannya dimanfaatin aja dulu nah setelah dibangun seperti ini Alhamdulillah dan di samping dapur ini kamar mandi ini kamar mandinya seperti ini ya guys jadi zaman dulu tuh kalau mau ke kamar mandi itu mesti keluar dulu itu repotnya kalau lagi hujan ya guys tuh di luarnya aku taruh mesin cuci jadi pembuangannya langsung ke kamar mandi nah ini itu penampakan sebelum ditutup ya guys belakangnya seperti ini Alhamdulillahnya rumah belakang aku ini tuh dia udah tutup juga samping rumah aku juga udah tutup jadi aku kalau keluar ke belakang nggak kelihatan aku pakai juga buat ngejemur ngejemur itu di belakang biar lebih enak oke lanjut sekarang kita ke kamar mandinya seperti apa jadi kamar mandi aku seperti ini ya guys nih ini tuh pintunya juga masih bawaan nggak aku ganti karena masih bagus cuma warnanya aja udah ada bercak-bercaknya udah aku bersihin susah hilang nah kalau keramiknya ini udah aku ganti ya keramik bawahnya udah aku ganti dan tadinya nggak ada keramik dinding ini aku pakai juga keramik dindingnya ini aku masih pakai air sumur ya air pumpnya belum masuk jadi harus sering banget dibersihin soalnya dia tuh bikin keramik di ember warna kuning oke lah sampai disini aja video aku semoga memberikan informasi kepada kalian dan juga menginspirasi untuk kalian terimakasih sudah menonton video aku ini sampai habis jangan lupa subscribe-nya ya guys serta aktifin juga loncengnya walaupun gratis tapi sangat berarti banget buat aku dadah sampai ketemu lagi bye